Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua di video kali ini saya mau berbagi resep cara menumis timun toge ya mau tahu bagaimana cara saya membuatnya ikuti terus videonya sampai selesai terima kasih bahan yang pertama saya perlukan di sini ada toge atau kecambah yang sudah saya cuci bersih ya kemudian sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu juga di sini ada timur akan saya buang ujungnya dan juga pangkalnya ya kemudian akan saya potong-potong seperti ini saya memotongnya agak tipis-tipis ya agar nanti bumbunya meresap bagi kalian semua yang baru menonton saya jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara bisa subscribe like comment share juga tekan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe saya tunggu ya karena subscribe itu gratis terima kasih untuk resep lebih detil bisa kalian lihat di deskripsi box ya hasilnya seperti ini proses pengotongan timurnya sudah selesai ya ini timurnya sudah saya cuci bersih ya sekarang ke step selanjutnya ya di sini ada bawang putih akan saya iris tipis seperti ini juga ada bawang merah saya iris tipis juga ya juga ada cabai merah akan saya potong serong ya untuk tingkat kepedasannya sesuaikan saja dengan selerang seng-seng-seng ya biar lebih berwarna akan saya tambahkan juga cabai hijau dengan potongan yang sama ya potong serong seperti ini juga ada tomat akan saya potong kasar seperti ini ya karena tomat itu mudah lembek ya jadi pemotongnya saya kasar seperti ini sekarang proses pemotongan bumbunya sudah selesai ya hasilnya seperti ini yang kita memasak di sini saya sudah menyediakan minyak panas kemudian masukkan terlebih dahulu bawang merah dan bawang goreng bawang merah hingga harum dan berubah warna agar tidak bau langunya kemudian tambahkan potongan cabai merah dan cabai hijau aduk-aduk kembali sampai cabai merah dan cabai hijaunya layu ya kemudian tambahkan daun salam mengkuas dan juga timunnya ya aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur kemudian tambahkan gula merah kemudian tambahkan gula merah micin garam dan juga kalung tambahkan sedikit air agar bumbu-bumbunya larut ya kosreng-kosreng atau korek-korek seperti ini agar bumbu-bumbunya larut dan juga tercampur ke yang lainnya ya kemudian masukkan toge yang sudah dipuji bersih aduk-aduk sampai togenya tercampur dengan yang lainnya ya tambahkan juga saos tiram juga tambahkan potongan daun bawang dan juga tomatnya ya aduk-aduk kembali biar semuanya tercampur dan juga tomat dan daun bawangnya layu ya jangan lupa tes asa agar rasanya pas tumis toge timun ini sangat cocok dimakan nasi hangat sama ikan asin wuhh pokoknya lebih hebat dan sekarang pastinya bumbunya sudah meresap ya ke timunnya juga ke yang lainnya kemudian untuk pastinya tidak perlu matang-matang agar ada tekstur kataus-katausnya ya atau kerenis-kerenisnya jadi lebih terasa sekarang akan saya matikan api kumpurnya ya dan hasilnya seperti ini tumis timun toge nya sudah siap disajikan selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati